Pemkot Bandar Lampung mendapat bantuan 3 unit mobil dari PT Bukit Asam, 3 unit mobil itu berupa 2 unit truk sampah dan 1 unit truk engkel penyedot tinja. Selain itu ada juga paket sembako sebanyak seribu paket. Wali kota Eva Duyana menyambut baik bantuan dari PT Baitu. Namun harapan ke depan bantuannya lebih banyak lagi sesuai dengan yang dibutuhkan Pemkot. Eva mengatakan truk sampah itu akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk mobil Satga Sungai karena mobil yang lama sudah tidak layak. Sedangkan mobil penyedot tinja diserahkan ke perusahaan daerah kebersihan tapis berseri. Pejabat Sementara General Manager PT Bukit Asam, Ketut Sukrayatna, mengungkapkan bantuan kendaraan tersebut sudah menjadi kesepakatan antara PT Bukit Asam dan Pemkot sedangkan bantuan sembako bagian dari peringatan HG 42 PT Bukit Asam. Sementara General Manager PT Bukit Asam Banyak sekali yang ininya tempat-tempat masyarakat yang belum mampu. Kita taruh di situ dan aku tentukan trainer mudah-mudahan untuk tempat operasi. Seperti harapan kita memang Kota Bandar Lampung pengen melakukan supaya Kota Bandar Lampung ini bersihnya makin bersih lagi. Kadang-kadang orang sudah menganggir bahwa Kota Bandar Lampung di sini dan kita tidak mau tidur di tempat sampai luar seperti ini. Dan tidak ada tujuan penampanan dengan cara seperti apa. Kota Bandar kita punya. Kalau dibantu kita, kita asam lagi kan halnya. Kita memang sudah besar. Tapi kalau misalkan dibantu oleh perusahaan-perusaha yang ada di Bandar Lampung, terutama di mana mata melihat di situ tempat yang bersih, Kota Bandar kita ada di sana. Kota Bandar Lampung